Terima kasih telah menonton Ini tipe dan tipenya structure Kemudian kita beri nama Room value Kemudian klik open Disini saya akan membuat beberapa Struktur variable Yang ada di dalam Uang Seperti ini Kita tambahkan indikator Lampu Kita tambahkan lagi Lampu kedua Mungkin Kita tambahkan Variable Humidity Saya pakai integer Dan Temperature Temperature Kita pakai Tipe data real Seperti ini Kemudian kita rebuild Dan aktifasi konfigurasi Setelah struct berhasil kita buat Kemudian kita akan coba panggil Diprogramin kita Kita akan Buat variable baru Room value 1 Kemudian Dengan Tipe datanya Room value Kemudian Kemudian kita masuk ke mode online Kemudian kita masuk ke mode online Dan disini kita akan melihat Variable Room value Jadi Setelah Struct ini Saya akan digunakan banyak Dan akan sangat membantu Untuk mengorganisir Dari data tipe yang kita gunakan Seperti ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih